Hai Oh Hai Sobat Zulatan balik lagi bersama gua itu opening gua Wah iya salah-salah-salah Minjem tau dong kalian dong ya Dipinjem dulu nggak apa-apa kali ya Oke siap dipinjem dulu sekali Ya balik lagi bersama gua Budi Jenggo Budi Jenggo Budi Jenggo geng di podcast kita yang belum ada judul Jadi kalau lu punya ide silahkan komen aja nanti Oke siap Ah dan kali ini di podcast kita Kita sudah kedatangan tamu spesial geng Tamu spesial ya kan Salah satu founder dari brand lokal ternamalah Dan pastinya lu pasti udah pernah pada tau lah Kalau udah sering main ke Zulatan Adventure Yo langsung saja kita sambut kita perkenalkan Founder dari Amosi Mantap 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 Silahkan Ya Halo Sobat Zlatan ya Sobat Zlatan Sobat Zlatan Nama gua Eky Anugrah Gua founder dari Amosi Gitu aja kan Udah itu aja Oke mantap Keren Keren Sangat menjelaskan Sangat menjelaskan Mantap geng Nah Nih kalau untuk yang pertama Kita mau membahas mengulas Memvalidasi Wih memvalidasi Fakta-fakta Fakta-fakta tentang Amosi dulu geng Boleh boleh Mumpung lagi ada empunya nih disini Ya kan Kita klarifikasi Bener gak sih Ya gak Yang pertama Om Eky Om Eky Siap siap Apa nih apa nih Om Gua Setau gua nih ya Amosi itu Manajemennya terdiri dari 3 orang Ya kan Dari 3 orang Itu Sebenernya Pelit buat ngegadi Pelit buat ngegadi Apa gimana nih Tapi keren loh Bisa struggling gitu Gimana Om Ya bener sih Emang Tim inti sendiri kita sih Ya 3 orang termasuk gua bahkan Ya Jadi memang kita mau coba efisiensi Dan Memperkerjakan temen-temen freelancer Buat gabung ke Amosi gitu loh Jadi tetep tim intinya di 3 orang sih Bisa dibilang gitu Oke Di 3 orang ya tim intinya ya Siap Keren Keren geng Wah Sampai detik ini struggling banget Dan wow Keren lah pokoknya Ya Dan untuk Yang kedua nih Yang kedua Ini berawal itu kan dari Ini aja nih Dari gelang aja ya Ya betul Dari gelang Nah Terus sampai sekarang tuh Multi product nih Begitu multi product Itu yang Yang di Mau ditonjolin Apa nih Kalo ya bener banget Jadi awal emang kita Berangkat dari aksesoris gelang Kenapa Karena Karena itu yang paling gampang Dibuat sebenernya Tapi emang waktu itu Gua kepikiran itu Gua lanjut Running sampai sekarang Sampai akhirnya multi product Kalo ditanya fokus ya Tetep ke carry goods sama apparel Tapi gua kepengennya tuh Orang pakai produk Amosi Dari Ujung rambut sampai ujung kaki Itu semuanya Amosi Oke Kepengennya sih gitu Tapi fokusnya di carry goods Alat bawah sama Aparel lah gitu Aparel ya Aparel ya Aksesoris ya Wow keren Itu geng Terus fakta yang ketiga nih Fakta yang ketiga adalah Ya kan Bener gak nih Amosi pernah dapat Penghargaan runner up Di salah satu acara besar ya Di Blibli.com om ya Ya di big start sih Ya bener Ya sebenernya udah lumayan lama lah 2017 Siang lalu Kita berproses memang sampai sekarang Tapi ya bener banget Waktu itu yang cukup membantu Memang karena kita dapat Kucuran dana juga Dari kompetisi bisnis itu Ya Alhamdulillah Ya berdampak lah Sampai sekarang Kurang lebih gitu Mantap Keren banget geng Itu geng Itu fakta-fakta dari Amosi Sebenernya nih Fakta-fakta nih geng ya Yang udah diulas dari tim Dari tim Zlatan Ini ada 3.599 Wah seh banyak juga Iya 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 Cuma Cuma Kita singkat aja di 3 dulu geng Kita cicil Biar kalian makin penasaran ya Siap Gitu Oke Lanjutnya nih berarti om ya Boleh siap Nah Om sekarang Coba tolong sedikit ceritain Iya Awal mula terbentuknya Amosi Kenapa Amosi gitu Enggak amasa Enggak amasa Iya Iya bingung tuh sebenernya Amosi Jadi Ya karena basicnya mungkin Awal awalnya sih Memang Pengen ngangkat tema ke Indonesiaan Sampai sekarang sih Di beberapa kontennya Kita tetep ngangkat gitu Jadi Nama Amosi sendiri Diambil dari salah satu ritual Adat Masyarakat bulu kumba gitu Jadi pas mereka bikin perahu pinisi Mau dilarung ke tengah laut Ada ritual tuh namanya Amosi Namanya Amosi Jadi ibarat kata tuh buat mereka Kayak ngelahirin anak baru lah gitu Oh Nah gue ambil Maknanya itu Biar kerasa dalem Yoi Jadi kayaknya kita brand baru lahir Tapi pengen memberi Ya dampak lah Ibarat kata ke industri Outdoor lah Kurang lebih gitu Itu Amosi sih sebenernya Itu Amosi Oke Itu dari sejarahnya Amosi ya geng ya Iya kurang lebih gitu Keren Dan kalo buat yang selanjutnya nih Yang gue liat adalah Produk-produknya Amosi itu Kemasannya itu kan Elegan banget nih Elegan banget dan eksklusif banget gitu Apa sih yang mau ditonjolin dari Amosi Dari kemasan yang ditampilkan gitu Maknanya kan pas awal-awal Kayak awal gue bikin gelang Gue pikirin kayak mulai dari material Boxnya gitu Ya sampe sekarang sih di beberapa produk Gue pikirin juga gitu Tapi memang Pada intinya Khusus buat Produk Amosi itu Gue pengen selalu nonjolin detail gitu loh Detail Jadi gue kepengennya Produk bukan hanya sekedar produk Tapi Tiap produk tuh punya Value lah Ibarat kata selain dari Fungsinya udah pas Nyaman dipake Tapi gue pengen Orang kalo Pake produk Amosi Detail-detail kecilnya itu Apa ya Dapet Dan mereka Ngerasa puas gitu Pada saat pake Kurang lebih gitu sih Oh kayak kepuasan ya Kepuasan pada saat pake Keren Jadi dia ngerasainnya juga Enak Karena kan Mulai dari Pemilihan bahan Material Perintilan Macem kayak Misalkan kalo tas lighting Ataupun Kalo aksesoris gue bikin Kalung glow in the dark Material Apa ya Kalung ini ya Ya kurang lebih gitu Kayunya Tali resinnya Itu pun gue pikirin sampe detail Karena gue kepengennya Tiap produk yang keluar itu Punya value lah Ibarat kata Orang tuh pake Serak gitu Langsung puas Kurang lebih gitu Dan itu milih sendiri ya Timnya Atau ada timnya nih Kalo Khusus buat produksian Tanggung jawabnya full masih di gue Jadi Dari tiga orang tadi Yang lu bilang Production sama branding Itu masih gue pegang sendiri Sampai saat ini Jadi palingan Tim di bawah gue itu Sebagian besar adalah Freelancer Designer Fotografer Videografer Yang udah Ngikut sama kita tuh Dari 2018 Tapi mereka memang Bukan karyawan Tetaplah ibarat kata Jadi Gue Terlibat Project lah Ibarat kata ke dia Per minggu Per bulan Dan Alhamdulillah Gue rasa itu cukup efektif Baik buat Amosie Dan buat mereka juga Buat mereka ya Kerja sama-sama freelance ya Iya betul Freelancer Mantap Keren Dan buat Oke Berarti untuk Sampai saat ini Sampai saat ini itu Amosie udah berapa artikel sih? Berapa? Produknya ya? Jadi kan sebenernya Kemarin Indofest 2020 Jadi gue sengaja Ini jaya Apa? Puasa Puasa Jadi 2020 Januari, Februari Bahkan sampai Maret itu Nggak ngerilis produk baru apapun Di Indofest tuh gue berk Semuanya rilisin produk baru Amosie Pack Up Series namanya Mau jadi surprise gitu ya Iya Jadi makanya di Indofest kemarin Gue set up Bootnya cukup bagus Terus juga memang produknya gue rilis Semuanya gitu Dan Hampir ada Mungkin bisa dibilang hampir 200an artikel kali ya 200an artikel Tapi kalo yang pokok itu Intinya ya Kayak carry goods dan apparel Sekitar 100an lah Kurang lebih gitu 100an artikel ya Kurang lebih itu Oke Itu Kemarin Ini ya Harusnya jadi surprise ya Iya betul Karena gue rebranding juga Jack Jadi Amosie itu kan 2016 Kita start berdiri dengan logo Dan segala macemnya lah Gue ngerasa kayaknya 2020 Gue udah mulai nemuin corenya nih Dari awalnya main aksesoris Udah rada pede lah Main di apparel sama carry goods Jadi gue mutusin Akhirnya kita rebranding Tanpa mengubah unsur Amosie itu sendiri Kita kenalin logo baru Kita launching Gue bisa bilang Dan untuk ukuran brand kecil kayak kita Gede-gedean Karena Di Indofest sendiri Kita bikin setup boot Reaging Segala macem Dan ya itu Untuk nunjukin bahwa kita Lahir Lahir dengan Dengan wajah baru Dan lebih Iya dan lebih keren insya Allah Lebih keren lebih fresh ya Iya lebih keren Bener Kalo yang buat kalian yang udah ngikutin Amosie dari awal Pasti kalian tau Ganti logo geng Gitu Oke Lanjut nih Lanjut Buat ke depannya gitu kan Buat ke depannya Rencananya Amosie Ada ga sih Ngeluarin Produk-produk lain Atau Sampai Meluas gitu Meluas Meramba Sampai kayak di kategori DP Mungkin Atau Caril gitu Ada ga rencananya Atau tetap di Aparal dan Alat bawah itu Ya jadi kalo misalkan Amosie sendiri kan Gue dari beberapa bulan yang lalu Udah pengen Bukan menegaskan ya Tapi gue Kepengen tuh Ada di antara gitu loh Jack Jadi kalo diliat beberapa brand Teknikal banget ya Buat naik gunung Atau ga beberapa brand streetwear Anak street banget gitu kan Nah kalo gue kepengennya Produk ini tuh efisien gitu loh Jadi gue bilang tuh Made for exploring and daily routine Jack Jadi lu bisa menjelajah Pake produk Amosie Tapi nih produk lu pake sehari-hari juga asik gitu loh Juga asik nyaman ya Betul Nah gue pengen coba bikin memang Tetep sih dari atas ke bawah Gue pengennya ada gitu Dari Topi Karena di pack up series gue udah rilis Jack Hmm Jadi Topi tuh gue udah rilis Kaos gue udah rilis Tas Beragam sampe depek ada gitu loh Dan Ya bulan-bulan ini Gue pengen coba ngenalin lah Satu persatu Kedepannya juga Mungkin akan Banyak Produk baru juga Ya fokusnya Tapi untuk saat ini gue di dua itu sih Carry goods Alat bawa tuh kayak depek Weissback Drop kit Dompet-dompetan Gitu Sama apparel Yang mau gue coba fokusin Kayak hoodie yang gue pake Kaos ya Lebih kayak gitu Sama celana Bener hoodie nya keren-keren Dan Amosie udah punya banyak pelanggan setia geng Siap thank you thank you Ya beberapa kali gue ketemu sama customer gitu ya kan Sampai bilang bang Amosie ada apalagi gitu kan Karena kan sering Kelihatan ini kan sudah salah satu Autorize dealer ya Dibilangnya ya Ya bisa dibilang gitu Nah betul Nah karena mereka ngeliat Ini ya promosi-promosi dari Sosial medianya Amosie Ya kurang lebih gitu Dia akhirnya dateng ke kita Dia nanya artikel apa lagi nih bang yang baru gitu Keren 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 Terus kalo buat Harapan kedepannya nih Amosie Harapan kedepannya Amosie Untuk penggiat outdoor nih Iya betul Jadi kalo gue ngeliat sih Gue pengen coba menjembatani lah Ibarat kata Masih banyak orang-orang yang asumsinya tuh Ketika dibilang outdoor Hanya sekedar naik gunung aja gitu loh Jack Iya Padahal kan Ketika gue Luncurkan tagline Amosie explore new journeys itu Bahwa sebenernya ketika dibilang kegiatan luar ruang Itu gak cuma gunung to gitu loh Betul Tapi core nya itu sebenernya di menjelajah itu tadi gue bilang Jack gitu Nah kedepannya tuh gue pengen coba lebih memfasilitasi orang-orang tuh menjelajah gak? Cuma naik gunung doang loh gitu Sebenernya ketika lu jalan-jalan city to city Kota-kota Atau komuter di sekitar ini juga bisa dibilang menjelajah Nah Amosie pengen coba berdiri disitu tuh Jack Jadi gue pengen melengkapi kebutuhan aparel carry goods mereka Biar ganteng dan cantik tapi nyaman juga Dan style nya tuh bener-bener nyaman digunakan di segala aktivitas gitu Jadi Amosie explore new journeys made for exploring sama daily routine Sama daily routine Betul-betul jadi ketika kalian nongkrong Kalian ngampus gitu kan Bisa dipake semuanya Atau kerja-kerja yang pake uniform informal gitu ya Masih bisa Itu masih bisa gitu Jadi apapun aktivitas kalian masih bisa Dan pasti tingkat kegantengan kalian naik geng Naik geng 50% kalo pake produk Amosie Siap-siap Terutama belinya di Jelatan Yoi Jelatan Jelatan Mantap Gitu Ah Oke Itu Ada lima ya pertanyaan kita ya Sudah lima ya Masih banyak nih Ada berapa emang untuk pertanyaannya tuh Masih banyak tadi Tadi pas dirangkum sama tim Jelatan tuh ada 7 ribu ya Q ya 7 ribu 7 ribu 7 ribu Cuma Gitu kan Kita biar kalian makin penasaran lagi gitu Siap-siap Ya kan Biar Tetep lah tetep ikutin kita terus Nanti akan kita bahas Akan kita bahas lebih banyak produknya Terus juga Akan kita ada review ya Om ya review tentang barang ya Bisa nanti ada review tentang barang juga Review tentang barang ya Oke keren 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 Ah Oke geng Ini kayaknya Pertanyaan kita cukup sampai disini aja Siap-siap Siap Tapi ada satu pesen nih tadi Om Oh satu pesen apa tuh Gini tadi kan Kesini itu kan gue barang nih Om nih banyak nih Oh iya terus-terus apa tuh Terus kayaknya Agak repot gitu Jadi beban gitu Om di perjalanan Kalau ditinggal sini nggak apa-apa Kalau kata-kata lalunya nih Kakak gue ditinggal sini aja Ditinggal ya jadinya ya Biar nggak jadi beban Biar ringan Gerontorkan sini semua lah Gak bercanda Om itu Om Oke Om Oke Thank you banget gitu kan Thank you banget Udah mampir ke kita Siap-siap Dan semoga Amo sih kedepannya Munculin produk-produk yang lebih Amin Oke kece-kece lagi kan Yang lebih oke kece ya Dan Amo sih makin besar lah Begitu makin Menyebar Kemana-mana ya Kemana-mana Bahkan internasional nih Kita tungguin gue internasional ya Mungkin makin bermanfaat buat kalian ya Makin bermanfaat buat temen-temen Ya buat sobat Zlat khususnya Makin banyak diskon Wah cakep Jangan, jangan, jangan Ampun, ampun Jangan lupa untuk subscribe Ya subscribe Zlatan Adventure Store Terus juga like dan komen Like dan komen Nih Zlatan Adventure Store Di bawah ini Oke Dan selanjutnya kita akan masih terus datengin Tamu-tamu Tamu-tamu Keren Founder atau tamu-tamu yang Inilah yang pokoknya inspiratif Yang biar Kalian menambah wawasan Membawa wawasan Zlatan Sobat Zlatan juga Oh iya Kalo buat kalian yang mau request Kita Kita tunggu Kita tunggu request aja Kalian Kita mau ngedatengin siapa Kita mau bahas apa Ya kan Komen aja di bawah Komen aja di bawah Terus juga sekalian Kasih judul Kita belum pernah judul Belum punya tuh judul podcast kita nih Judul podcastnya belum ada ya Judul podcast regulernya Kita belum ada geng Ya kan Jadi kita tunggu ya geng ya Oke Sekali lagi Thank you Udah Nonton kita Siap Bye Ciao Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lantap Lantap